Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketemu lagi. Ya saudara, saya harap kita semua kuat dan ya di tengah merebaknya COVID yang begitu kuat ini, kita boleh selalu tenang. Kenapa saudara? Nah inilah yang hari ini ingin saya bagikan kepada kita semua. Supaya kita boleh mendapatkan sebuah kekuatan. Mari kita akan baca dari Yesaya pasal 35, sorry, pasal 30 ayat 15. Tapi hanya bagian ujungnya saja ya. Yesaya pasal 30 ayat 15, ujungnya saja. Saya bacakan untuk kita ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya bacakan lagi Yesaya pasal 30 ayat 15, ujungnya saja. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah Bapak Ibu dan suruh sekalian, kalau kita mendengar ya orang-orang yang terpapar COVID ya, ada yang begitu cepat ya, poli begitu ini. Tapi ada juga yang dengarnya cuma biasa-biasa, eh tiba-tiba dia menjadi serius sampai berat bahkan tidak jarang yang meninggal. Nah saudara, ini barusan juga dari Pak Mesak kasih berita WA ke saya soal FENKI. Nah saudara, kemarin paginya bilang bagus ya, satu rasi ya, satu rasi dari oksigen itu sudah bagus gitu. Tapi tiba-tiba ketika sore dikasih tahu bahwa habis video call sama Bapak Mamanya, saturasinya menurun lagi. Jadi Bapak Ibu dan suruh sekalian, saya ketika mendengar kesaksian dari Pak Suki, Pak Suki, Pak Ahok, saya menemukan apa yang dia katakan benar saudara. Kita harus kuat di tengah melawan COVID ini. Nah untuk kuat itu seperti apa? Nah saya menemukan memang dari ayat Yesaya ini bahwa dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Saya pikir ayat ini sangat cocok untuk kondisi orang yang terserang COVID, bahkan mungkin bukan orang terserang COVID ya. Orang yang mendengar ya, saudara. Ya saya sendiri juga sebagai ya habat Tuhan yang melayan di GKJ Bandengan yang mana saat ini ya secara perkiraan ya enam tujuh puluh orang yang sudah terpapar yang jadi rumah sakit itu ada dua yang di ICU ditambah lagi ada yang sakit tua gitu ya. Nah bagi saya, saudara, ketika memikirkan dan apa ya menanggapi sosok ini dari kemarin-kemarin ya khususnya gelombang ini saya bersama rekan-rekan ya kita pakai telpon, tanya dan terus mendapatkan apa namanya permintaan reaksi dari dari jemaat yang sakit dan saya menemukan benar apa yang dikatakan oleh Pak Hock bahwa ketika dia khawatir ketika dia mulai emosinya terpancing oleh ya sebuah apa ya kekhawatiran ketakutan dan itu langsung drop tapi ketika dia datang sama Tuhan berserah sama Tuhan dia kuat kembali. Nah Bapak Ibu dan suruh sekalian saya waktu menjawab Pak WA-nya Pak Maisak saya katakan kasih tahu Fengke dia sekarang di Bius kasih tahu Fengke atau jangan atau dari keluarga Fengke dikasih tahu jangan pergi atau jangan komunikasi dengan dia sehingga menjaga emosinya begitu dia khawatir atau dia merasa ditinggal di rumah sakit dia khawatir rumah apa-apa mamanya dia drop lagi. Jadi Bapak Ibu dan suruh sekalian nasihat saya untuk diri saya dan kita semua kalau kita terpapar atau tidak terpapar di tengah saat seperti ini kondisi seperti ini yang terbaik adalah tenang dan percaya kepada Tuhan seperti yang ditulis di saya tadi kan kita akan kuat kita percaya Tuhan berkuasa terhadap semua yang ada dan Tuhan juga yang menjadi penentu hidup dan mati dari kita kalau Tuhan tidak mengizinkan tidak akan terjadi tapi kalau Tuhan mengizinkan apapun yang kita lakukan tidak akan berguna lagi karena waktu Tuhan sudah tiba maka kita berserah dan percaya sama Tuhan kita menunggu pimpinan Tuhan pasti kita juga harus ya apa namanya makan yang cukup ya gisi obat-obat yang diberi harus diminum tapi pikiran yang berserah kepada Tuhan datang kepada Tuhan itu juga sangat penting untuk kita bisa kuat ya Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan sekali ini kami rasakan sebuah kondisi yang begitu berat buat banyak orang demikian juga kami di gereja seluruh sinodal sudah 400 orang dan untuk bandengan kurang lebih 70 orang yang terpapar Tuhan kami perlu datang tenang di hadapanmu dan percaya menyerahkan semua baik itu kesehatan baik itu saat kami terpapar ataupun kehidupan kebutuhan ekonomi rumah tangga dan sebagainya Tuhan sebab hanya Tuhan yang tahu Tuhan yang berkuasa hidup dan mati di tangan Tuhan dan yang paling penting adalah Tuhan sanggup memberikan solusi bagi kami kami akan setia sudah ada disiapkan makanan kami makan dengan baik obat-obat diminum dan tidak lagi khawatir tidak lagi takut tapi kami sepenuhnya berserah kepada Tuhan Tuhan Yesus engkau berkati kami tidak akan khawatir hari esok hari ini kami datang kepada Tuhan bersama Tuhan dan besok kembali kami akan datang lagi kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus Amen Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus